hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Nunu Utomotif ya mas bro disini saya ingin memberikan video cara mendaftarkan remote baru jika sampe kehilangan remote tapi nomor ID nya masih ada ya ini nih nih ya jika ID dari remote yang bawaannya dari pabrik itu ada ya ID ECM nya ada berarti misal sampe kehilangan remote enggak usah sampe cari-cari ahli remote cukup sampe lihat video saya seperti ini ya mendaftarkan remote baru karena remote yang lama hilang dengan ID tag saja ya dengan ID berupa angka gitu setelah rokok aja Mas oke ya jadi intinya kayak gitu ya jika sampe kehilangan remote tapi pastikan ID nya ada jika pasamen beli motor yang sudah memakai ada remote nya seperti ini pastikan sampai tanyakan Pak ini ID nya dimana untuk idea untuk ID cm yang pasti ada tanda bintangnya ya seperti ini nah ini ada tanda bintang itu adalah ID yang akan kita konekkan untuk pendaftaran ke remote baru ya istilahnya kayak gitu Hai jadi disini kan motornya kan enggak ada kebetulan ini kedatangan dari from ya from eric ya dari mana ini jelur honda ya jalan Kalimutu kelurahan Kalimutu Flores NTT mas ya sampe tahu sendiri dari Flores NTT Nusa Tenggara Timur itu dikirim ke saya ini dealer Honda yo maksud aku ngoroi maksud aku bohong from from itu artinya dari eric by yang ada di Flores NTT kemudian dealer Honda dia on dealer Honda dealer Honda itu dikirim ke saya gimana kerjanya saya padahal padahal saya ini cuma lulusan SD saya enggak anu ya jujur demi Allah saya lulusan saya SD ya tapi saya dibekali dengan ilmu kayak gini ya saya tak bagikan Mas itu ya oke Hai jadi untuk kawan-kawan yang kehilangan remote serta ID barcode eh untuk kawan-kawan yang kehilangan remote serta ID barcode yang ada bintangnya kayak gini sampai tanyakan ke penjualnya dan jika remote serta hilang Samen pastikan ini Samen simpan ya Samen simpan jangan di kasih tahu ke orang ya Samen simpan sendiri jadi Samen foto bisa Samen simpan dimanapun bisa di berangkas itu ya Oke dari pada banyak ngomong disini saya akan mendapatkan remote baru karena kedatangan dari yang tadi ya NTT Flores NTT Nusa Tenggara Barat Tenggara Timur dealer Honda loh aku nggak ngoroi mas dealer Honda mas ya ini kan sudah saya baca ID nya karena kehilangan remote serta ID nah saya sudah dapat ID tag nya oke ID nya saya sudah dapat ID ECM yaitu ID ECM dan yang kei satu ini sama untuk angka-angka nya sama kalau kei dua itu jelas beda Mas ya oke sekarang akan kita daftarkan nah ini ID nya sudah saya tempelkan disini jadi sekarang kita daftarkan tidak memakai alat canggih dan ibarat dimotornya gitu ya ini barat dimotornya Mas ya caranya gini aja gampang kita apa ini kita Yamaha ini loh untuk alat-alat simulator kayak gini untuk mewakili motor di saya ada ready nah kalau yang ini untuk Honda ya Nah ini untuk Honda beserta buku panduan oke soketnya lengkap di dalam ya mis sameng beli ke saya monggo beli ke teman-teman di monggo bis rezeki sudah dibagi ya oke jadi yang pertama misal sameng daftarkan ke motor ya sameng kan mempunyai ID nya saja misal sameng sudah mempunyai ID tapi remotenya sameng hilang nah caranya gini Mas sameng tancapkan saja kayak gini untuk mendaftarkan remote baru ya bis ibarat ini dimotornya ini dimotor bisa di alat ini juga bisa caranya ya kalau dimotor kan sameng buka akinya ya sameng buka akinya di sebelah aki ada soket merah nah itu soket itu sameng cari kabel tambahan ya satu kabel tambahan satu kabel tambahan warna merah di samping aki itu ada soket merah nah itu sameng colokan ke situ ke soketnya itu kemudian sameng gabungkan ke positif aki 12 volt langsung sameng jumper ke aki langsung yang ada soket merah di sebelah aki nah kalau sudah itu tak tandanya kalau dimotor itu di sini ya di sebelah aki berarti tombol registrasi kan ini ada namanya register ya register yaitu pendaftaran remote baru ya jadi sameng sambungkan ke positif aki kalau di sini ya cuma ini aja ya kemudian sameng tekan satu kali untuk pendaftaran kalau ini adalah kenok kenok setar kalau dimotornya vario yang kita harap adalah K59 vario 150 berarti itu ada di tombol starter sameng pencet satu kali di tombol starter untuk kontak ini kontaknya misal di motornya ini kontaknya kalau di sini adalah kenok setar yaitu untuk tombol starternya ya tombol starter mencet satu kali car ini kabel jumper pendaftaran register di sebelah aki di motornya sameng jemperkan ke 12 volt ntar ya oke ya tak suplikan harus dulu ini tegangannya nyalakan bawahnya oke nyala ya oke caranya gimana udah Mas ID ini sudah saya tulis di belakangnya ini ya sama Mas ya sama 07809 07809 itu sama sama oke siapkan remote-nya misal sameng kehilangan remote ya tapi nomor ID-nya masih ada alat ini cuma membantu atau ibarat mewakili dari motornya misal sameng praktekkan ke motornya ya misal anda nih ada kenok tombol starter ya tombol starter disini kenok ini saya fungsikan sebagai tombol starter kalau dimotor vario 150 kemudian ini kontaknya ya kontaknya nah disini entar ada lambangnya ya untuk lampu smart key di motornya itu adalah gambar kunci smart key di speedometer jika ini nyala berarti di speedometer itu nyala gambar kunci smart key jika selenoid disini nyala maka di motornya itu adalah bagian selenoid kontak ya selenoid kontak berarti kalau disini nyala kontak sudah bisa di on kan oke kemudian kontak ini kontak ini untuk menuju ke ECU atau EGM yang memberi kehidupan si ECU atau EGM jika ada namanya kontak ini lednya mati berarti EGM juga mati belum bisa hidup gitu ya oke daripada banyak ngomong ini mewakili motornya entah motor apa aja yang kita garap adalah vario 150 misal sameng ingin pendaftaran remote baru dengan ID tapi remotenya ilang cukup sameng praktekan ke motornya siapkan motornya ya montorkan siap motornya siapkan remote siapkan kemudian sameng buka akinya tutup aki sameng buka di motornya masih sebelah bawah dashboard ya sameng buka kemudian ada soket merah soket merah sameng jemperkan sameng cari kabel sameng jemperkan ke positif aki 12 volt seperti ini ya nah kalau ini kan tinggal tancap karena ada soket ya untuk sameng aki ada soket merah saya jelaskan kembali itu sameng cari kabel sameng sambungkan ke positif aki jika sudah jika sudah ya sama jika sudah nah kemudian tombol stator di motornya sameng pencet satu kali tapi remotenya pastikan warnanya lednya atau cahayanya hijau dulu oke kalau sudah hijau kita taruh di sini saja oke ya tombol kenok pokoknya di motornya sebelah aki itu ada kabel merah sameng pastikan jemperkan ke positif aki kalau sudah lanjut tombol stator di motornya sameng pencet satu kali sameng siapkan id-nya juga ya ini id-nya tombol stator di motornya sampai pencet satu kali test pasti akan nyala nah jika angka kosong tidak usah di pencet jika angka satu lagi sampai pencet satu kali nah nunggu penyitit angka 7 kita pencet tujuh kali di tombol stator 1234567 nunggu penyitit di motornya juga selanjutnya angka 8 kita pencet 8 kali 12345678 selanjutnya angka kosong tidak usah kita pencet nunggu penyitit angka kosong tidak usah kita pencet kemudian angka 9 selanjutnya nah 123456789 selanjutnya angka 2 kita masukkan kan tapi nunggu bunyitit dulu nah 12 berikutnya angka 7 nunggu dit 1234567 oke berikutnya angka 7 angka 6 selanjutnya 123456 oke kita siapkan remontnya disini yang terakhir angka 2 12 nah pastikan ternyata nyala disini ya oke ntar nah berhasil kontak on lednya lah berkedip ya masa aku ngoroi masa aku bohong kenyataannya sama dengan di motor ini sudah aktif Mas kita kontak off kemudian kita lepas di samping aki tombol daftarnya ya soketnya kita lepas yang sampai sambung ke positif aki kemudian coba kita pencet remote nya apakah sudah bisa aktif apa enggak lo percaya enggak aku enggak mungkin bohong Mas kalau kalau alat ini sama dengan di motornya mempratekkan ya sama cuma bedanya ini kan kotak ya kalau di motornya motor ya kalau ini ada konek setar daiki kok melokai tadi nih bis yang tadi nggak nggak saya videokan ya karena apa ya lupa Mas pokoknya yang awalnya tadi remote ini belum saya datarkan jujur milho ya belum saya daftarkan dan sekarang sudah saya daftarkan dan akhirnya sudah selesai ini ibarat saya mendaftarkan ke motornya langsung Mas sudah saya tak kasih tahu kata-kata awal tadi ya sampean praktekan seperti saya tapi sampean ibaratkan itu di motornya ya sama Mas enak muda ini adalah mendaftarkan remote baru karena alat ini juga alat ini sama dengan di motornya karena saya akan ingin ngecek-ngecek SCU itu normal apa enggaknya SCU itu rusak apa enggak SCU itu error apa enggak jadi saya harus memiliki yang namanya ini akan memudahkan kerja saya jadi biasanya masalah di antara remote sama motor itu sampai tiga hari sampai satu minggu enggak kelar-kelar dengan adanya alat ini cuma 10 menit 12 ya penyakit kendala kerusakan sudah bisa kita temukan gitu ya oke sampai ngerti sendiri tekan tombol kenok kontak on kontak juga nyala yang menghidupkan ECU berarti normal selenoid juga ketika kontak kita off kan selenoid di sini mati maka kontak di motornya nggak bisa diputar lagi oke tombol kita pencet kontak on nah ya kontak off kita matikan dari remote loh kita bikin bunyi maling apa baser apa yuh bunyi anti maling le sepeda yang digoyang itu basernya spekernya itu bunyi ya oke nyatakan faktanya kayak gini kalau saya memberikan video Insya Allah detail Mas dengan alat ataupun apapun ya karena saya yang saya inginkan Semen juga bisa memahami bisa juga mengerti dan Semen Semen juga cerdas istilahnya ya bukan pinter lagi saya enggak enggak mau Semen pintar itu tapi Semen itu harus cerdas kalau pintar itu banyak yang pertama pintar-pintar apa pintar ngakali kancani pinter utang pinter pinter goro bohong pinter bohong pinter yowake pinter riu ya kalau cerdas wuh tak aku ini jauh Semen ya jadilah mekanik yang cerdas yang selalu menganalisa kerusakan itu dari dasarnya fungsi padnya itu buat apa input suplenya itu seperti apa Insya Allah Semen akan jadi mekanik yang handal ketika ada motor yang masuk ada kerusakan tanya ke pelanggannya ke pemakainnya motor ini pas mogoknya itu dipakai apa pas diam kalau pas dipakai ya kita cari kita yang pertama kita engkol kompresi padut apa enggak ya kalau enggak ada engkolnya ya kita buka businya kita starter kompresi padut apa enggak kemudian pengapian setelah semburan injektor atau BBM kita cek oke saya akhiri sampai disini dulu tentang penanganan eh tentang video tentang video untuk cara mendaftarkan remote baru tanpa adanya remote yang lain ya cuma ada ID saja saya bisa oke salam jauh Sese semoga teman-teman juga cerdas dan bisa menangani semua kerusakan di sistem motor injeksi apalagi sistem keiles mumet yakin kalau enggak ngerti mumet Mas tapi jangan takut tenang ada saya Semen request apa Insya Allah kalau saya sedang santai akan saya bikinkan video gitu aja ya mas kita amcas nyoba gelangan pakai gelangja Mas cek itu rotung ganteng titiknya Mas ya nah ini oke pokoknya orangnya enggak saya enggak enggak mau tampil di depan layar karena saya malu Mas saya jelek orangnya ya kalau Samen lihat muka saya antar Samen geblak Samen video Samen itu nyandat-nyandat kalau Samen lihat muka saya video yang Samen putar itu nyandat-nyandat Mas tiba-tiba kayak kehilangan sinyal koneksi internet itu wis enggak usah penting ilmunya aja ya Oke salam joses